Intro Waduh banyak banget ini bahan makanannya Mbak Iya Mbak mau bikin apa sih sebenernya? Aku tuh mau bikin stop Eh stop maksudnya Mbak mau berhenti masak Enggak, bukan itu maksudnya Tapi gini, kamu tau kan program Stop Hooks Indonesia Oh iya Nah di program Stop Hooks Indonesia itu kan ada yang namanya STOP Singkatan dari See, Stop, Observe, dan Prevent Nah aku suka banget sama itu Cuma kalo nginget-nginget kan susah ya bahasanya Jadi aku lagi mikir gimana ya caranya supaya aku dan juga pemirsa Itu bisa gampang mengingatnya Jadi aku mau bikin singkatan STOP dengan menggunakan masakan-masakan ini Wah ini keren banget ini, ini namanya inovasi Nah mungkin nih pemirsa pada belum tau juga nih Mbak tentang STOP itu apa Jadi pemirsa bisa langsung akses aja di kanal Youtubenya Mavindo Nah langsung aja masuk kesitu Karena ada banyak banget itu penjelasannya tentang See, Talk, Observe, dan Prevent Nah jangan lupa ada aku juga loh disitu Gak apa-apa Mbak promosi diri sendiri ya kan Iya boleh deh Daripada kita promosi berita-berita hoax yang tentu kebenerannya Nah kita mau opening dulu nih Mbak ya Halo pemirsa yang suka masak Ketemu lagi bersama Putri Manjo ada Mbak Anita Dan pastinya dalam acara enak tanpa hoax Karena untuk enak salah satunya harus bebas dari hoax Nah ini ceritanya kita kan mau bahas tentang STOP tadi Mbak Nah ini kira-kira apa aja nih Mbak bahan-bahan yang digunakan Nah sebenernya ini adalah masakan yang Halo permisa Tiba-tiba ada yang datang baru mau jelasin Eh bentar Mbak bentar ini ada fenomena yang langka juga Apa tuh? Kamu band banget datangnya cepat Iya bener juga Kan biar pencitraan gitu biar gak dikirain datangnya telat terus Oh baik Kalau begitu Aku ini penasaran nih sama Mbak Anita Ini mau masak apa ya? Kok ada STOPnya sih? Iya tadi tuh pas kamu masuk aku tuh lagi mau jelasin gitu bahwa sebenernya Makanan yang mau aku pakai untuk mengingat STOP itu bukan makanan yang aneh-aneh Oh oke Semuanya makanan yang udah biasa sehari-hari kita dapetin Nah apa aja tuh Mbak? Betul kan S yang pertama itu adalah SI ya Ada SI Jadi itu adalah mengenai melihat kan Oke melihat Jadi makanan yang aku mau pakai untuk mengingat itu adalah SATE 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 Bentar Mbak SATE sama SI itu apa hubungannya? Jadi gini Gimana tuh? Kalau kita mau lihat-lihat informasi Kita mau pastiin nih informasi yang masuk ke kita tuh yang bagus-bagus Betul betul Soalnya di luar sana itu ada informasi-informasi yang tujuannya tuh untuk membakar amarah publik Ah baik Gitu Nah hubungannya sama SATE adalah untuk ingetin bahwa pada saat SATE itu lagi dibikin Lagi dibakar Dibakar Yes Betul Dan dipanggang Itu untuk ingetin kita supaya kita ketika menerima informasi jangan gampang tersulut emosi Nah yang paling penting bunga jangan sampai gampang tersulut Gimana ini ada-ada aja loh ya Tapi bunga suka jadi simpel gitu Simpel ya Tapi keren banget mbak Mantap nih coba lanjutin lagi mbak Ada apa lagi mbak Oke yang abis itu S kan ya sekarang T T T Tok 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 Itu kan artinya bicara Betul Tapi kalo makanan gak ada dong yang bisa bicara Tapi ada makanan yang namanya itu dibuat dari bagaimana bunyinya muncul ketika dia lagi dimasak Apa itu mbak? Apa ya? Itu adalah tongseng Tongseng Oke kenapa tongseng? Karena kalo dia dimasak tuh di wajan bunyinya gitu Sengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengsengseng Jadi ini untuk ingetin kita bahwa kalo kita menemukan informasi-informasi yang gak bener Hoaks-hoaks itu Kita harus mau dan bersedia untuk bicara lantang soal itu Untuk tok ya mbak ya Untuk tok Oke Selanjutnya ada Yang ketiga adalah Opor Nah berarti opor ini kaitannya sama apa mbak? Opor itu kaitannya dengan O observe Observe? Iya Apa dong itu? Nah ini bunga yang jelasin boleh? Weh Nggak dulu aku cerita dulu sama si opor Oh iya boleh Jadi si opor ini adalah masakan yang kalo kita bikin Itu prosesnya lama Betul Iya betul waktu gak bisa cepat Dan pada saat dibikin itu harus selalu dipantang Nah itu dia Gitu Tapi begitu dia udah mateng udah jadi Jadi itu kegurihannya mengingatkan kita pada kehangatan rumah Nah itu dia Nah ini mungkin mau ditambahin lagi Kamu pasti tau kan kaitannya dengan observe Ya ini bukan gak bener-bener ngomong soalnya paling tau nih tentang observe Oke Nah observe ini artinya kan mencermati, menganalisa Nah tapi itu bukan tidak membutuhkan waktu yang cepet Dan itu juga bukan hal yang muda Betul 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 banget Jadi ini kalo kita ngeliat opor atau lagi masang opor itu mengingatkan kita untuk selalu mencermati informasi-informasi yang masuk ke kita Oke Jangan buru-buru ngambil kesimpulan Jadi sudah ada si dengan sate Sate Tongseng dengan top Kan Terus udah gitu tadi ada opor dengan observe Dan itu terakhir nih apa nih Oke Kayaknya keren nih Oke jangan berharap terlalu besar dulu Lah kenapa gitu mbak? Karena yang terakhir itu sebenernya ada masakan yang sangat sederhana dan sangat praktis Apa itu? Yaitu adalah sesuatu yang mengingatkan kita Betapa praktisnya sebenernya menghadapi hoax itu dengan cara untuk mencegahnya sebelum dia tersebar luas dibandingkan mengobati Gitu Apa tuh mbak? Apa tuh mbak? Makanan yang melambangkan hal tersebut adalah Perkedel Wess Perkedel Sederhana kan? Iya loh perkedel Oke 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 Gak kepikiran kan? Nah bunga Tapi ini keren banget Jadi selain mbak Anita ini juga jago masak Ternyata beliau ini adalah seorang MSC Apa? MSCK Master of cocoklogi Hahaha Bukan cocok tanam ya cocoklogi aja Eh tapi jangan salah Kenapa? Karena cocoklogi itu mana senjata utama para pembuat hoax Kok bisa? Oh bener Karena kan mereka maksain dua hal yang sebenernya tidak ada sangkut pautnya Tapi dipaksain supaya seakan-akan ada kaitannya Oh gak nyambung gitu ya mbak berarti Iya siap 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 Tapi mereka kan jadiin itu sebagai senjata tuh untuk bikin hoax Yaudah kalau gitu kita perangin mereka dengan cara gunakan cocokloginya juga Iya bener Tapi dengan cara yang sedap dan enak Yang itu yang pastinya tadi ada S, T, O dan P Sate, Tongseng, Opor dan Perkedel Ini kapan mulai masaknya ya? Oke Kan ini menu-menunya banyak banget Nih kamu pakai dulu ini Menunya banyak banget ya ada empat Yang lain-lainnya kan kayaknya lama nih masaknya Iya bener-bener Jadi kita masak yang praktis aja Wah Yaitu adalah Perkedelnya aja Wah Aku udah siapin soalnya yang lain-lainnya S, T, O dan juga Opor udah ada semuanya Waduh ini Kalau masak yang gampang-gampang ini aku suka nih mbak Let's coba Gitu ya Oke Nah kita kali ini mau masak Perkedel Padang Wih Dia beda loh dengan Perkedel lain Kok bedanya apa itu? Bedanya adalah Dia itu menggunakan Kalau Perkedel lain kan direbus kentangnya Kalau ini kentangnya harus digoreng dulu Eh Oh kayak gini ya Oke keren banget Kentangnya digoreng dulu Jadi udah ada rasa gurihnya duluan Oke Abis itu bumbu yang dijadikan satu ke dalam kentangnya itu Itu bukan dihaluskan Tapi di? Tapi diiris-iris kemudian digoreng Oh baik Digoreng kayak gini ya mbak ya Luar biasa Jadi agak keries-keriesnya juga gitu Nah ini ngomongin soal gampang tadi ya mbak ya Kan kita mau bikin Perkedel nih Ini aku sambil bikin ya Boleh mbak silahkan mbak Nah jadi sekarang itu ada yang namanya tren ya kan Gampang di media sosial Tau gak mbak tren apa itu? Apa tuh? Gampang ngebully tuh Gampang nyebarin info hoax Jadi di media sosial ini mbak Sekarang tuh gampang banget orang-orang tersulut emosinya Cuma ada berita hoax yang belum tentu benar kebenarannya mbak Belum tentu benar faktanya juga gitu Nah aku pengen ngingetin nih buat Bunga dan juga buat pemirsa semuanya Jangan sampai kegampangan menggunakan media sosial itu Itu jadi penyulut emosi kita dalam bermedia sosial Nah itu tuh namanya cyber bullying Oh cyber bullying Iya Biasanya tuh pelaku sama korbannya tuh seumuran sama Bunga Eh serius Iya beneran Jadi ya masih muda dan remaja gitu ya Iya Oke oke Tapi emang sih sering kali nih ya Orang-orang yang melakukan itu tuh Cyber bullying Ke orang lain Itu sering gak mikirin dampaknya gitu Mereka gak ngerasain gimana rasanya orang-orang yang dihina dan diajak-ejak itu Kemudian ngerasa depresi, stress, tertekan Bahkan ada juga yang udah bahkan menarik dirinya tapi gak percaya sama dirinya lagi Parah banget gitu Itu tau mbak mbak berita terbaru dari negara tetangga nih Asia juga Itu ternyata disana itu ada cyber bullying juga dan negara itu adalah negara nomor 1 dengan tingkat bunuh diri paling tinggi Iya jadi ini udah makan 2 korban dong mbak itu artis Orang-artis Orang bunuh diri karena dia dibully Betul lah setangga Kan parah banget kan mbak sampe kayak gitu Nah tapi tenang aja Kenapa? Soalnya kapan waktu itu bunga kan pernah baca perita Apa tuh? Nah kebetulan narasumbernya tuh mbak Anita Wari Sumitre Iya toh Iya toh Iya Apaan tuh bunga? Ini bunga boleh jelasin gak mbak? Oh boleh banget dong Nah ini tuh ada 5R Nah 5R ini tuh untuk mencegah dan menghindari adanya cyber bullying Oke Yaitu ada yang pertama Right Right Respect Respect Responsible Responsible Reasoning Reasoning Religious Rezillian Ya Rezillian Oh banyak Perlu waktu untuk menelah apa? Oh iya pak Rezillian Oke Ternyata kan lidah jawoh Mantap Coba coba di jelasin Nah artinya Yang pertama itu adalah right ya Right Itu hak atas informasi Oke Dan berekspresi Nah tiap orang kan mempunyai hak gitu Yes Nah tapi kita juga harus menghargai hak-hak orang-orang itu Oh orang lain punya hak yang sama ya Nah itu dengan respect Respect Kita harus saling menghormati Dengan opini orang lain di dunia nyata maupun di sosmed Terus yang ketiga ada Responsible Responsible Nah itu tuh kita menggunakan medsos harus tau dampaknya itu apa Dan kita harus bisa bertanggung jawab atas dampak itu Oke Nah terus yang keempat ada Reasoning Reasoning itu Nah itu alasan kenapa sih kita mau ngeposting itu Nah soalnya takutnya tuh kita ngeposting malah nyampah Dan lebih baiknya lagi malah buat toxic Iya kan Benar Nah terus yang kelima apa? Resilience Resilience Nah ini untuk mempertahankan keadilan Tau sendiri kan mulutnya netizen Oh iya Itu kan maha benar Betul Nah jadi kita harus mempertahankan keadilan Nah itu Nah ini menarik banget ya Mbak Hinta Apalagi sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal Salah satu poin di 5R itu lagi ada respect ya kan Jadi kalau yang namanya menggunakan media sosial itu Itu jangan sampai juga kita melupakan yang namanya rasa saling menghormati Mbak Ya kan? Bener gak? Nah karena apa? Karena yang dibelakang akun media sosial itu adalah orang yang sebenar-benarnya Jadi memang ya Manusia biasa Iya punya perasaan Bisa tersakiti ya Dan pastinya kita harus saling menghormati meskipun di dunia maya maupun di dunia nyata Jadi 5R ini penting banget ya Betul sekali Kalau dalam bahasa Indonesia nya berarti Hak untuk berekspresi Betul Dan juga hak atas informasi Betul Terus kemudian yang kedua adalah Respect Menghormati orang lain Menghormatiin Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab atas semua positif yang kita di dunia maya Sponsible Yang keempat adalah Selalu punya alasan yang positif Reasoning Betul Dan yang terakhir Itu punya ketahanan terutama sekali berhadapan dengan hal-hal seperti cyberbullying Nah itu dia Atau lagi menegangkan keadilan Betul sekali Untuk reziliensi itu tadi kan Mbak Nah jadi memang 5R itu pemirsa harus benar-benar kita ingat dan harus benar-benar kita amalkan dalam kehidupan bermedia sosial Karena 5R itu bisa mencegah cyberbullying terutama kepada anak-anak maupun remaja Ya benar-benar Ya benar-benar Itu yang paling penting Mbak Ya udah mau jadi di perkedel ini Ya udah mau jadi Jadi semuanya udah siap tuh Si satenya, tongsenya, oporna dan terakhir perkedelnya sekarang Stop Waduh Oke sambil ditiriskan Kita ngucapin terima kasih lagi nih buat Mbak Anita dan juga Bunga Bunga kamu keren banget ya hari ini Iya Tau gak kenapa? Karena kamu datang awal Oh Gak udah gitu ngejelasin tentang 5R loh Iya Walaupun mungkin yang terakhirnya ada rasa-rasa lidah jauhannya gitu Ya gak apa-apa kita bisa memaklumi itu ya Kita gak ada sabar bullying kok di sini ya Oke terima kasih juga untuk pemirsa yang udah menyaksikan kita bertiga Kesuran kita bertiga di Enak Tanpa Hoax Dan pastinya kita ingatin sekali lagi harus diamalkan 5R tadi Oke Right, respect, responsible, reasoning dan juga resilience Dan ingat satu hal Hidup tanpa hoax itu wena Stop Hoax Indonesia Eh bagi-bagi dong Mbak Ini kan udah jadi Terima kasih Terima kasih